Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Sebi Sambom menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas penembakan yang menewaskan prajurit TNI di Kenyam, Kabupaten Enduga, Provinsi Papua Pegunungan, pada Jumat, 22 Maret 2024, malam. Hal itu dinyatakan Sambom melalui pesan WhatsApp pada Sabtu, 23 Maret 2024. Sambom mengatakan pasukan TPNPB Kodap III Endugama Derakma yang dipimpin Egyanus Kogoya menyerang Kenyam, Ibu Kota Kabupaten Enduga, pada Jumat. Menurut Sambom, serangan itu menyebabkan dua prajurit Batalion Infantry Rider 323 Buaya Putih terkena tembakan KKB. Penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB di Kenyam, Kabupaten Enduga, pada Jumat mengakibatkan dua anggota TNI terkena peluru. Seorang di antaranya Praka Wahriyadi Bancin, personel Batalion Infantry Rider 323 Buaya Putih Gugur. Satu prajurit lainnya mengalami luka tembak, katanya. Sambom mengatakan konflik bersenjata di tanah Papua harus diselesaikan dengan perundingan antara pemerintah Indonesia dan TPNPB bersama organisasi perlawanan lainnya. Perjuangan kami bukan untuk meminta uang dan jabatan, tetapi menyangkut hak politik kami yang dirampas oleh Indonesia melalui agresi militer sejak tahun 1963. Mereka terus membunuh rakyat bangsa Papua yang tidak bersalah, kata Sambom. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!